Praizen Shine! Jumat telah tiba, saatnya kita update informasi terkini bersama Kwanisha Azni di Narasi Pagi. Pertama, ada perayaan Imlek di mall yang rame banget, DKI yang minta naikkan level PPKM, serta AS, Israel, dan Arab Saudi yang melatihan militer barang. Ada juga aksi BAPEPT yang blokir aplikasi kripto tanpa izin, hingga dakwah Oki Setina Dewi yang menuai kontroversi. Selengkapnya, berikut ini. Ada yang lagi viral nih, perayaan Imlek di Mall Festival Citilink Bandung rame banget beberapa hari lalu, dan bikin warganet giling-giling kepala. Acara perayaan Imlek di video ini berlangsung pada Selasa 1 Februari kemarin. Marko Manager Festival Citilink Bandung, Denny Setiawan menyebut, antusiasme pengunjung sangat tinggi, terlepas dari langkah antisipasi yang sudah dilakukan oleh pihak mall. Denny juga mengaku bahwa total pengunjung yang datang hanya 31% dari kapasitas mall. Namun, kerumunan di satu titik lokasi bikin terlihat sesak. Alhasil, pertunjukan barongsa yang awalnya berlangsung 45 menit, dipersingkat menjadi 10 menit. Selain itu, sesi 3 pun dibatalkan. Imbasnya, Mall Festival Citilink Bandung ditutup 3 hari, dan pengelola mall juga diperiksa. Pengelola juga didenda 500 ribu rupiah, denda maksimal pelanggaran protokol kesehatan. Pelanggaran prokes seperti ini juga terjadi di Taman Anggur Kukulu, Subang, Jawa Barat. Konser musik itu digelar pada minggu 30 Januari kemarin. Akibatnya, Taman Anggur Kukulu ditutup sementara. Polisi juga bakal memeriksa penyelenggaraan konser yang diisi oleh Triswaka itu. Kabit Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo mengatakan ada pidananya. Situasi pandemi di Indonesia memang lagi bikin khawatir. Data per 3 Februari 2022, lebih dari 27 ribu penambahan kasus dalam sehari. Lalu 38 pasien meninggal, dan terdapat sebanyak 5.993 kasus kesembuhan. Proyeksinya nggak tanggung-tanggung. Wamenkes menyebut jumlah penambahan kasus harian bisa mencapai 100 hingga 150 ribu kasus. Aduh, tetap berjaga ya kawan-kawan. Semoga kerumunan tadi nggak jadi klaster COVID baru. Di saat daerah lain pengennya level PPKM turun, level PPKM diusulkan naik sama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedak. Usulan ini disampaikan dalam rapat yang langsung dipimpin Anies bersama Ketua Satgas PPKM Jawa-Bali, Luhut Bin Sarpanjaitan, pada Rabu kemarin. Wagup Ahmad Riza mengatakan, usulan naik level dari 2 ke 3 itu tengah dipertimbangkan. Riza menyebut, pemerintah harus bersiap menghadapi kenaikan kasus akibat Omikron. Nggak hanya soal PPKM, Anies juga meminta izin ke Luhut untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di Jakarta selama satu bulan. Tapi, usul ini ditolak. Apa alasannya? Menurut Jody Mahardi, juru bicara Menteri Luhut, pendidikan sama pentingnya dengan sektor esensial lainnya. Sebenarnya, nggak hanya Anies yang ngomongin soal PTM. Presiden Jokowi juga minta pembelajaran tatap muka di evaluasi. Ngomong-ngomong PTM, Kemendikbud sudah mengeluarkan kebijakan tentang pengurangan kapasitas peserta didik dalam ruang kelas menjadi 50% untuk daerah dengan PPKM level 2. Orang tua kayaknya udah pada was-was lagi ya. Semoga para pembuat kebijakan bisa ambil keputusan dengan bijak ya. Angkatan Laut Israel, Amerika Serikat, dan Arab Saudi latihan militer barang di Laut Merah. Mulai akrab nih kayaknya. Dalam International Maritime Exercise 2022 yang dipimpin Amrik ini, pertama kalinya nih buat Israel secara terbuka berada dalam satu kegiatan dengan Arab Saudi. Dalam IMX 2022, Israel bergabung juga dengan Oman, Komoro, Djibouti, Somalia, Yaman, dan Pakistan. Negara-negara yang nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Uni Emirat Arab dan Bahrain yang sudah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel juga turut bergabung. Sebanyak 9.000 orang dari 60 negara bergabung dalam IMX 2022 yang sudah berlangsung sejak Senin 31 Januari kemarin. IMX berfokus pada sistem angkatan laut, tak berawak, dan artificial intelligence. Israel Defense Force menyebut latihan ini akan memperkuat keamanan dan kerjasama kawasan mereka. Ini pertanda baik apa buruk ya? Mengingat ketegangan di Timur Tengah, nggak pernah bener-bener kendor tensinya. Lebih dari 1.000 situs web perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi berkedok trading sepanjang 2021 diblokir pemerintah. Demi melindungi masyarakat dari bahaya investasi ilegal yang merugikan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi bekerjasama dengan Menkominfo memblokir 1.222 situs perdagangan dan trading ilegal. Dari ribuan situs itu, ada 92 domen opsi binar yang diblokir. Seperti Binomo, IQ Option, Olim Trade, serta Quotex. Lalu, 336 robot trading yang diblokir seperti Auto Trade Gold, Viral Blast, Ribal Look, DNA Pro, Sparta, dan masih banyak lagi. Menurut PLT Kepala BAPEPT, Indra Sariwis Nuwardana, Binary Option atau opsi binar merupakan kegiatan judi daring berkedok trading di bidang perdagangan berjangka komoditi. Aplikasi opsi binar yang beredar saat ini tidak memiliki legalitas di Indonesia. Sejumlah kasus yang diduga penipuan trading marak terjadi. Contohnya, penipuan oleh robot trading Mark AI. Pada Oktober lalu, sekitar 400 orang melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Kerugian yang mereka alami mencapai miliaran rupiah. Teman-teman, tetap puas pada dan jangan mudah terkiur ya. Apalagi, sama janji-janji jadi kaya secara instan. Yang kemarin rame nih, kontroversi cerama Oki Setia Nadewi. Emang ngomong apa sih dia? Ini cuplikannya. Suami istri lagi bertangkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri. Dipukul lah wajah istri. Kemudian, istrinya menangis, tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Inti dari video sepanjang 1 menit 47 detik itu adalah seorang istri yang baru saja mengalami KDRT, bukannya mengadukannya, tapi malah menutupinya dari orang tuanya sendiri. Keputusan yang dipandang menutupi aib itu membuat suami semakin mencintai istrinya. Enggak hanya itu, Oki juga mengatakan bahwa perempuan kalau bercerita suka lebay. Cerama Oki itu pun memancing kritik warganet. Oki dinilai telah mengaminkan perempuan agar bungkam ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Komnas Perempuan pun ikut angkat suara. Selain menyorot tiga hal dalam isi cerama Oki, Ketua Komnas Perempuan Siti Aminah mengingatkan Oki bahwa kekerasan enggak ada tempat dalam agama. Tapi, ada lho yang sepakat dengan Oki, ya, Kementerian Agama kita. Dirjen Bina Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin berpendapat kalau Oki lagi menonjolkan keluhuran budi istri. Waketum MUI Anwar Abbas juga membela Oki dengan bilang kalau cerita seperti itu sama dengan menjaga aib dan nama baik keluarga. Gimana penafsiranmu atas ceramah Oki tadi? Eh, tapi kalau sang istri saja menutupi perilaku suaminya dari keluarga, kok Oki bisa tahu cerita ini? Kamu ya, para netizen yang ngasih tahu. Ya kan? Terima kasih sudah bergabung di Narasi Pagi. Kami bakal hadir lagi untuk nemenin kamu sarapan informasi di Senin depan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat weekend dan sehat-sehat ya, Narasi Wipel. Sampai jumpa! Sampai jumpa!